Jemaat yang dikasih Tuhan Jemaat yang dikasih Jemaat yang dikasih Tuhan 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 Amin Amin Sejarah pada hari ini Kita beribadah dengan tema Berkat di dalam Tuhan Melalui tema ini Kita diteguhkan akan janji Pemeliharaan Tuhan Sehingga kita dapat Menjalankan tugas panggilan kita Sebagai orang percaya Yesus memanggil Mari segera Ikutlah jalan Selamat bakar Jangan sesat Dengar sabbanya Hai Marilah segera Sungguh nanti Nanti kita akan senang Bebas dosa Hatipun tantra Bersama Yesus Dalam terang Di rumah yang kakak Hai Hai Marilah kecil dan besar Biar hatimu Giranggonar Pilihlah Yesus Jangan gendar Hai Mari datanglah Sungguh nanti Kita akan senang Bebas dosa Hatipun tantra Bersama Yesus Dalam terang Di rumah yang kakak Bapak ibu sejarah sekalian Mari kita bersatu hati Untuk berdoa Memohon pengampunan Memohon Kemurahan Tuhan Sebagai sang empunya hidup Mari kita satu Dalam doa Hidupan yang kami jalani Tuhan Tidak selalu Seperti yang kau kehendaki Hidupan yang kami jalani Seringkali Seringkali adalah Cara kami Kemauan kami Kehendak kami Karena menurut kami Itu yang terbaik Itu yang membuat kami nyaman dan enak Walaupun Seringkali tidak seperti Kehendakmu Dan akhirnya kami bertemu dengan Berbagai macam persoalan Dan begitu rumit Untuk kami selesaikan Karena kami Tidak setia dan taat Kepada Kehendakmu Ampuni kami Tuhan Beri kesempatan Kepada kami untuk Memperbaiki segala sesuatunya Menata Hidup kami Dan Beri kami kesempatan itu Agar dengan segala kerendahan Hati kami mengakui Salah Dan dosa-dosa kami Dan dalam pengharapan Kami percaya Engkau lah Tuhan yang baik Dan maha murah Engkau lah yang berkenan Memberi pengampunan Kepada hidup kami Sebab Hanya dengan pengampunanmu Itu sajalah Tuhan Kami boleh layak masuk Kedalam kerajaan sorga Inilah doa kami Pengakuan dosa kami Pertobatan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Salib itu ku junjung malu, hingga tiba saat ajakku. Salib itu ku rangku malu, dan maka tak kalah milikku. Salib itu ku rangku malu, dan maka tak kalah milikku. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung malu, hingga tiba saat ajakku. Salib itu ku rangku teguh, dan maka tak kalah milikku. Berita Anugerah Demikianlah berita Anugerah dari Tuhan. Karena kita telah berdamai dengan Allah, maka kita pun patut berdamai dengan keluarga kita. Berikanlah salam damai. Bersuka citalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanak, kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai. Karena kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Berikan salam damai. Berikan salam damai. Seorang dengan yang lain, itu kehanda Tuhan bagimu. Tidak ada lain landasanku, hanyalah pada daramu. Tidak ada lain harapanku, ku bersendirkan namamu. Kristuslah batu karanku, di atas dia ku teguh. Landasangai hancur dulu. Terima kasih karunia. Kasih karunamu tetap, paski menjalanku gelap. Tidak tetap, mandenu. Takkan karan jiwaku Kristuslah batu Karanku di atas dia Kutaku Tandas yang lain hancur dulu Seseorang gini saatnya kita bersatu hati Untuk mengawali mendengarkan firman Tuhan Dan kita satu dalam doa Tuhan kami hendak memfokuskan diri Mengarahkan diri kepada firmanmu Dan apa yang kami dengar Dan apa yang kami baca dan renungkan Kiranya menjadi Menjadi penuntun dalam hidup kami Menjalani kehidupan kami Yang penuh dengan tantangan ini Dan kiranya firmanmu Kami lakukan Sesempurna yang kami bisa Karena roh kudusmu Akan menolong kami Berkati juga hambamu ini Pakailah sebagai saluran kebenaran firmanmu Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 Saya akan membacakan untuk kita semua Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya Di depan mata imam-imam Dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu Kata Nabi Yeremia Amin Dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar Dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang Dan malapetaka dan penyakit sampar Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera Jika nubuat Nabi itu dikenapi Maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Marilah kita menanggapi bacaan tadi Dengan membaca Masmur 89 ayat 2 sampai 5 Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 19 secara berbalasan Aku ndak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Engkau telah berkata Telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari Sebab engkau lah kemuliaan kekuatan mereka Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan ke 23 Saya akan membacakan untuk kita semua Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia Jadi bagaimana apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu Yang harus kamu taati Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran Tetapi syukurlah kepada Allah Dahulu memang kamu hamba dosa Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Aku mengatakan hal ini secara manusia Karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan Yang membawa kamu ke dalam kepada kedurhakaan Demikian hal kamu sekarang Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa kamu bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang akan kamu petik daripadanya Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Demikianlah sabda Tuhan Selanjutnya Pembacaan Alkitab Diambil dari Injil Yesus Kristus Menurut Matius Pasal 10 Ayat 40-42 Barang siapa menyambut kamu ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi Ia akan menerima upah nabi Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar Ia akan menerima upah orang benar Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya Dari padanya Amin Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya 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 Bapak-Ibu saudara sekalian apa kabar hari ini Saya berharap saudara dalam keadaan baik Dan tetap di rumah Walau tidak nyaman untuk kita semuanya Apalagi anak-anak ya saudara Dan kiranya saudara bersedia taat setia Dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah Dan memang kenyataannya Kita tidak bisa berbuat banyak Dan kiranya ibadah kita walaupun online semacam ini Tidak mengurangi persekutuan kita Perkenalkan mungkin diantara saudara tidak semua mengenal saya Saya pendeta Yudi Nugroho Yudi Rumpoko Itu nama saya Saya adalah pendeta GKI Bintaro Jakarta Dan ada salam dan berkat Untuk saudara sekalian Dari jemaat GKI Bintaro Jakarta Dan tema hari ini saudara yang sudah dipilih adalah Berkat di dalam Tuhan Ya Bapak-Ibu saudara sekalian Kita memasuki Pertengahan tahun ini Ya akhir Juni Juni awal Juli adalah tengah-tengah tahun Nah aduh dulu ya Saudara ketika semua dalam keadaan normal Beberapa GKI mengadakan perjamuan kudus tengah tahun Tapi sayangnya kita tidak bisa melakukannya Untuk kali ini kita tunda Entah sampai satu saat nanti Nah tengah tahun seperti ini Cocok untuk kita melakukan evaluasi Melakukan introspeksi diri Kenapa saudara? Karena kita meyakini bahwa 6 bulan yang sudah kita jalani Dan 6 bulan yang akan kita lalui nanti Semua adalah solagrasia Hanya karena anugerah Hari-hari yang sudah kita jalani adalah Berkat dari Tuhan Upah dari Tuhan Karunia dari Tuhan Dan tentu Kalau semua dari Tuhan Ya mestinya kemuliaan itu adalah Juga bagi Tuhan Bagi dia Namun kan Seringkali gak seperti itu ya Sosara Seringkali kita Salah menghayati Hidup yang sudah kita jalani Seringkali Kita salah arah Kan Sering sosara mendengar istilah Mencuri Kemuliaan Tuhan Nah Jadi kan Seharusnya Tuhan yang kita muliakan Tapi Sosara yang tampil Sosara yang Lebih besar Sosara yang lebih ingin Dikenal Akunya Yang kemudian Mendominasi hidup sodara Ada diantara kita Salah arah Dan kemudian jadi orang Yang munafik Yang pura-pura Tekun Taat Alim Tapi itu semua adalah Strategi Cara Untuk mendapatkan Keuntungan diri sendiri Nah Tadi Sosara kita sudah membaca Satu bacaan dari Yeremia 28 Yang bercerita Tentang Nabi Hananya Versus Lawan Yeremia Sosara Ya Jadi Walaupun kita Tidak baca lengkap Tadi Sosara Saya mohon Saya nanti baca lengkap Seluruh ayatnya Agar Kita jadi lebih Mengerti Apa sih Sumber berantemnya Dua nabi ini Nah Nabi kok berantem Sosara ya Tapi ya Kenyataannya begitu Apa sih sumber konflik Hananya Versus Yeremia Sosara Karena rupa-rupanya Hananya Bernobuat palsu Bernobuat palsu Sosara Nah Yang Hananya katakan adalah Enak didengar sih Enak didengar Karena Tadi kalau Bapak Ibu ingat Sosara ingat Hananya mengatakan Dua tahun lagi Setidaknya Raja Nebukad Nesar akan Kau Kalah Dan Percakapan itu kan Dibait Allah Sosara ya Hananya mengatakan Saya akan kembalikan Semua perangkat Bait Allah Di tempat ini Enak didengar Sosara ya Enak didengar Keliatannya Nobuat yang Apa Melegakan Dua tahun lagi Maksimal Nebukad Nesar Kalah Dan Kemudian Selain enak didengar Hananya ini memang Gimana ya Pandai bicara kali ya Dia seorang diplomat Dan dia melakukan Aksi Yang lebih Meyakinkan Kalau Bapak Ibu baca Yeremia pasal yang ke 27 Bapak Ibu akan tahu Kenapa Yeremia Seperti orang gila Bapak Ibu Karena dia pakai Aksesoris Talung Mending kalau Talung Sosara ya Kalau Bapak Ibu baca Pasal 27 Yeremia Nabi Yeremia itu Memakai Kuk Sudara tahu Kuk kan Yang untuk sapi Yang untuk kerbau Nah itu kan dipakai Sebagai simbol Tuhan sedang menghukum Umatnya Nah Oleh Nabi Hananya Kuk itu dipatalkan Wah Kan meyakinkan sekali kan Saya bisa membayangkan Pada saat kejadian itu Mungkin dia ambil Dari leher Dari Apa Tengkuk Yeremia Lalu dikatakan Hah Ter Kutukan ini Lepas Kutukan ini Hancurkan Wah Menyakinkan sekali Sosara Tapi apa yang terjadi Ternyata Tuhan Tidak menghendaki Hananya Mengucapkan itu Yeremia Sebagai Nabi yang baik Rendah hati Dia hanya mengatakan Oke Kalau itu Keyakinanmu Itu dari Tuhan Saya gak bisa berbuat Apa-apa Yeremia Pergi Meninggalkan Hananya Tapi Sosara Dilepaskan Bangsa Bangsa Israel Dari pendidikannya Yang keras itu Bahkan diganti Yang lebih Keras lagi Dua tahun Pasti lebih Kesusahan Yang dialami Bangsa Israel Dan terbukti Sosara Tidak lama Kemudian Hananya Mati Rupanya dia Nabi palsu Bapak Ibu Sosara Sekalian Nah Ini kan penting Agar kita Mawas diri Agar kita Mengkoreksi diri Agar kita Sadar diri Bahwa Hati-hati Loh Apa yang Katanya Kata Tuhan Hati-hati Loh Yang katanya Berkat Tuhan Hati-hati Loh Yang Katanya Dari Tuhan Kita mesti Introspeksi diri Betul-betul Introspeksi diri Mengevaluasi diri Betul gak Itu dari Tuhan Sosara Setan juga Bisa bikin kaya Tapi pake tumbal Betul gak Sosara Ya Dukun juga Bikin sehat Tapi sehatnya Dukun Sementara Karena Asal setannya Dikasih makan Setannya kerja Tetap sehat Tapi ketika berhenti Setannya Ngerogotin kita Jampi-jampi Rapal Mantra Katanya Menambah Kekuatan Menambah Percaya diri Susuk Katanya Menambah Kecantikan Katanya Memperlancar Kemampuan-kemampuan Kita Tapi sekali lagi Sosara Hati-hati Loh Itu Pekerjaan Setan Mari kita Introspeksi Diri Mawas Diri Betulkah Semua itu Datang dari Tuhan Tapi Sosara Sekalian Tuhan Memberi Tidak Minta Dibayar Beda kan Bahkan Tuhan Mengatakan Kalau kamu Sudah Diberi Kamu Sudah Diberkati Kamu Sudah Dapat Banyak Dariku Bagikan Itu Share Kepada Sesama Berkati Sesamamu Nah kan Tidak Tuhan Dia Tidak 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 Tapi Jadilah Berkat Sudah Saya ada istilah Begini Bagaimana Cara Membuat Tuhan Senang Bagaimana Cara Membuat Tuhan Happy Bagaimana Cara Membuat Tuhan Tertawa Terbahagia Bagaimana Caranya Lakukan Itu Kepada Sesamamu Maka Tuhan Akan Disenangkan Ya Memang Begitulah Caranya Perhatikan Matius 25 Mari Matius Pasalnya Yang ke 25 Ayatnya Yang ke 40 Dikatakan Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Ini kan Sebuah Kata-kata Kiasan Tuhan Ingin Mengatakan Kalau Kamu Lakukan Sesuatu Yang Baik Untuk Umatku Bahkan Umatku Yang Tidak Penting Ini Hamba Yang Kecil Ini Kamu Sudah Melakukannya Untuk Aku Kita Sudah Melakukannya Bagi Tuhan Itulah Kebaikan Tuhan Bapak Ibu Serah Sekalian Nah Sayangnya Tidak Mudah Orang Lebih Suka Diberkati Tapi Hidup Semaunya Orang Lebih Suka Dapat Rezeki Tapi Suka Suka Sendiri Semaunya Sendiri Ya Itulah Manusia Terus Memelihara Spirit Di atas Tidak Gampang Spirit Dimana Saya Diberkati Agar Saya Jadi Sumber Berkat Itu Memang Tidak Mudah Tapi Satu Hal Yang Penting Bapak Bisa Sekalian Satu Hal Yang Perlu Kita Ingat Bahwa Berkat Itu Bukan Karena Saudara Berkat Itu Karena Tuhan Yang Mau Memberkati Saudara Tuhan Melakukannya Dahulu Agar Kita Mengikutinya Agar Kita Mencontohnya Meneladaninya Maka Kan Ada Istilah Imitasio Christi Kita Ini Imitasinya Kristus Tiruannya Kristus Gitu Kan Saudara Jadi Kita Diminta Melakukan Apa Yang Kristus Lakukan Apakah Harus Sama Ya Tentu Tidak Sesederhana Itu Saudara Tetapi Paling Tidak Kita Mengarah Dan Menuju Kesana Ingin Melakukan Apa Yang Kristus Lakukan Nah Bagus Saudara Sekalian Jadi Ketika Tema Kita Berbicara Berkat Di Dalam Tuhan Ini Jangan Dipahami Dalam Tabiat Dagang Apa Itu Tabiat Dagang Saudara Bayar Banyak Saudara Dapat Banyak Itu Namanya Tabiat Dagang Niatnya Dagang Bukan Itu Berkat Di Dalam Tuhan Makna Berkat Itu Sendiri Kan Ada Banyak Hal Yang Kita Terima Karunia Sukacita Kebahagiaan Rezeki Apa Saja Dan Yang Utama Yang Dimaksud Dengan Berkat Itu Kan Keselamatan Yang Utama Itu Kan Keselamatan Itu Dan Ingat Ya Bahwa Keselamatan Itu Diberikan Tanpa DP Betul kan Saudara Tidak Bayar Di Muka Tidak 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 Kasih Uang Panjer Dulu Tidak Tidak Bahkan Dalam Bacaan Kita Yang Kedua Tapi Kita Baca Pasal Sebelumnya Yaitu Roma Pasalnya Yang Kelima Mari Kita Buka Roma Pasalnya Yang Kelima Surah Perhatikan Ayatnya Yang Kesepuluh Dikatakan Roma Lima Ayat Sepuluh Sebab Jikalau Kita Ketika Masih Seteru Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Kematian Anaknya Lebih Lebih Kita Yang Sekarang Telah Diperdamaikan Pasti Akan Diselamatkan Oleh Nya Maaf Oleh Hidup Nya Perhatikan Kata Ketika Masih Seteru Nah Susara Keselamatan Itu Dia Lakukan Ketika Kita Masih Seteru Bukan Sekutu Ketika Kita Masih Enggak Kenal Tuhan Ketika Kita Masih Membenci Tuhan Kita Sudah Dapat Berkat Jadi Bukan Karena Kita Kita Diberkati Karena Tuhan Yang Melakukannya Terlebih Dahulu Dan Itu Ditegaskan Dalam Bacaan Kita Yang kedua Hari ini Yaitu Dalam Roma Pasalnya Yang keenam Itu Nah Roma pasalnya Yang keenam Bacaan kita Hari ini Sesara Perhatikan Khususnya Ayat 22 Ini Sama Senada Dengan Pasal 5 Ayat 10 Tadi Tetapi Sekarang Setelah Kamu Dimerdekakan Dari Dosa Dan Setelah Kamu Menjadi Hamba Allah Kamu Beroleh Buah Yang Membawa Kamu Kepada Pengudusan Dan Sebagai Kesudahannya Yalah Hidup Yang Kekal Sudah Perhatikan Dua Poin Penting Tadi Berkat Di Dalam Tuhan Itu Terjadi Setelah Kamu Dimerdekakan Jadi Kita Belum Merdeka Dimerdekakan Dulu Oleh Tuhan Kemudian Dikatakan Setelah Kamu Menjadi Hamba Allah Karena Sebelumnya Kita Adalah Hamba Dosa Dan Tuhan Lepaskan Itu Jadi Tuhan Yang Memulai Terlebih Dahulu Dan Setelah Dimerdekakan Setelah Dintikan Sebagai Budak Dosa Maka Kita Layak Di hadapan Tuhan Dikatakan Disana Pengudusan Itu Itu Maksudnya Kita Layak Di hadapan Tuhan Dan Akhirnya Setelah Kita Layak Kita Dapat Hidup Yang Kekal Jadi Berkat Di dalam Tuhan Itu Wah Luar Biasa Dan Betul-betul Berkat Karena Tuhan Yang Melakukannya Terlebih Dahulu Yang Berinisiatif Adalah Dari Pihak Tuhan Mungkin Sesara Berpikir Tapi Kok Gak Masuk Akal Kok Gak Masuk Akal Gitu Sesara Ya Namanya Cara Sorga Cara Sorga Berbeda Bapak Ibu Sesara Sekalian Begitu Berbedanya Sampai Sampai Sesara Para Murid 12 Murid Juga Mendapatkan Hal Yang Istimewa Itu Nampak Dari Berkat Yang Tuhan Yesus Sampaikan Kepada Para Murid Keistimewaan Itu Juga Diberikan Kepada Para Murid Sesara Perhatikan Bagaimana Tidak Istimewa Para Murid Yang Hanya Nelayan Itu Dan Dua Orang Pemungut Cukai Itu Matius Pemungut Cukai Sesara Ya Yudah Si Gak Tahu Pekerjaannya Apa Tapi Dia Bendah Harawan Sepuluh Nelayan Dua Berkaitan Dengan Uang Dan Dalam Ayatnya Yang Keempat Puluh Kita Kembali Pada Bacaan Kita Sesara Matius Sepuluh Ayatnya Yang Keempat Puluh Dikatakan Barang Siapa Menyambut Kamu Para Murid Itu Tadi Ia Menyambut Aku Luar Biasa Spesial Banget Dan Barang Siapa Menyambut Aku Yang Menyambut Dia Yang Mengutus Aku Sesara Yesus Menegaskan Betapa Istimewanya Para Murid Itu Dan Betapa Ruginya Orang Yang Menolak Murid Murid Itu Karena Menyambut Para Murid Berarti Menyambut Yesus Kristus Menyambut Yesus Kristus Berarti Menyambut Bapak Rugi Itu Yang Menolak Para Murid Sesara Nah Itulah Bukti Betapa Istimewanya Para Murid Di Mata Tuhan Gak Masuk Akal Siapa Mereka Itu Namanya Murid Naik Pangkat Itu Namanya Apa Ya Pegawai Rasa Bos Hira-hira Gitu Murid Naik Pangkat Karena Di dalam Ayat 41 Dikatakan Bahwa Barang Siapa Menyambut Maaf Barang Siapa Menyambut Seorang Nabi Sebagai Nabi Ia akan Menerima Upah Nabi Kalau Ada Nabi Disambut Seperti Nabi Ya Berkatnya Berkat Nabi Kalau Ada Orang Bener Disambut Sebagai Orang Bener Berkatnya Sebagai Orang Bener Saja Wajar Maklum Memang Standarnya Begitu Tapi Tuhan Mengatakan Hal Yang Lain Bahwa Kalau Menyambut Para Murid Yang Orang Orang Biasa Itu Tadi Mereka Sudah Menyambut Tuhan Sendiri Sudah Lihat Betapa Naiknya Itu Luar Biasa Itu Kalau Di Dalam Apa Itu Kemiliteran Itu Pangkat Rendah Rasanya Jendral Kira-kira Begitu Kan Sudah Jadi Luar Biasa Tidak Masuk Akal Tapi Kenyataannya Itulah Yang Tuhan Lakukan Sudah Maka Rugi Orang Yang Tidak Mau Menerima Para Murid Itu Nah Bapak Bisa Sekalian Berkat Di Dalam Tuhan Itu Luar Biasa Betul Betul Luar Biasa Dan Sudah Bisa Merasakannya Secara Khusus Ada Banyak Orang Mengalami Berkat Tuhan Yang Luar Biasa Itu Padahal Mereka Orang Orang Yang Penuh Dengan Kekurangan Saya Ada Cerita Singkat Saya Jadi Teringat Sebuah Kisah Menarik Pada saat Peneguhan Satu teman pendeta Di Bandung Nah Sebelum mulai Ibadah Kami duduk-duduk Di ruang ibadah Ngobrol Begitu Dan Jemaat mulai sibuk Nah Salah satu Yang menjadi pusat Perhatian kami adalah Ada seorang Bapak Yang Bongkok Bongkok Betul-betul Bongkok Nah Dia ikut sibuk Mempersiapkan Sesuatu Kita gak berpikir Macem-macem Ya mungkin Seorang Aktivis Dan lain sebagainya Nah Ketika Ibadah Sudah dimulai Rupanya Bapak ini adalah Dirigen Dirigen Paduan Suara Pelatih Paduan Suara Luar biasa kan Berkat Yang Tuhan Berikan padanya Tarunia Yang Tuhan Berikan padanya Itu kan Luar biasa Orang yang semacam itu Seringkali dianggap Gak penting Orang semacam itu Seringkali dianggap Gak berguna Karena penuh dengan kekurangan Tapi coba Bayangkan Dia diberkati Sebagai pemimpin Paduan suara Pelatih Paduan suara Nah Berkat semacam itu Ada dalam Tuhan Berkat semacam itu Juga Suara bisa Rasakan Ada banyak Karunia Di dalam Tuhan Satu hal Yang tidak boleh Suara lupakan Ketika Tuhan Sudah memberkati Saudara Jadilah Sumber berkat Di dalam Kehidupan ini Tuhan Berkati kita semua Selamat hari Minggu Kiranya Firman Tuhan Disempurnakan Oleh dia Amin Marilah kita Bersama dengan gereja Di seluruh abad dan tempat Mengakui iman kita Menurut pengakuan Iman Rasuli Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit Dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang digandung Daripada Roh Kudus Lahir dari Anak darah Maria Yang menderita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan Dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah Kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada Roh Kudus Gereja yang Kudus dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang mati Dan hidup Yang kekal Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Zara sekalian Mari kita Bersatu hati Dalam doa Kini saatnya Tuhan Tuhan kerjakanlah Kiranya obat Yang diminum Tim medis Yang bekerja Peralatan Yang dipakai Terapi Yang diusahakan Tidak sia-sia Namun Mendatangkan Kesembuhan Secara khusus Terpurukan Tuhan Tolong Bangkitkan Kembali Beri semangat Sesama kami Secara khusus Yang berdoa Untuk anak-anak kami Beri kesabaran Mereka Tuhan Untuk tetap Di rumah Tetap Beraktifitas Di rumah Belajar Di rumah Mempersiapkan Masa depan Mereka Walau Hanya di rumah Dan kami percaya Generasi ini Akan menjadi Generasi yang Kuat Di masa mendatang Karena mereka Tumbuh Berkembang Di tengah Situasi yang Sulit Maka mereka Akan sangat Menghargai Kehidupan ini Dan menjadi Orang-orang Yang hebat Yang penting Di masa depan Mereka Masing-masing Berkati GKI Maleo Berkati Hamba-hambamu Pendeta Thomas Pendeta Des Para penatua Aktifisnya Seluruhnya Agar pelayanan Tetap berjalan Dengan cara-cara Mereka Masing-masing Dengan penyesuaian Penyesuaian Yang ada Terus Pakai Gerejamu ini Sebagai saluran Berkat Kebenaran Firmanmu Sebagai saluran Berkat Bagi lingkungan Dimana Gerejamu ini Berada Teristimewa Bagi bangsa Dan negara Kami Berkati Para pemimpin Kami Agar Dengan Kuat Menyelesaikan Persoalan Ini Menjadikan Bangsa Indonesia Bangkit Kembali Menjadi Bangsa Yang besar Dan menjadi Bangsa Yang siap Memberkati Bangsa-bangsa Lainnya Inilah Sebagian Doa Kami Permohonan Pengharapan Kami Yang ingin Kami Sempurnakan Di dalam Doa Yang Kau Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang ada Di Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di bumi Seperti Di Sorga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Cukupnya Dan Ampunilah Kami Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tapi Lepaskanlah Kami Dari Yang Jahat Kanankalah Yang Punyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Jemaat Yang dikasihi Tuhan Marilah Kita Memberikan Persembahan Syukur Kita Kepada Tuhan Persembahan Dapat Kita Serahkan Dengan Cara Transfer Melalui Rekening GKI Malio Raya Bank Permata Nomor 043 280 0016 Atau Melalui GR CIMB Niaga GKI Malio Raya Kita Mendasari Persembahan Kita Dengan Firman Tuhan Yang Tertulis Dalam 1 Tawari 16 Ayat 29 Yang Berbunyi Demikian Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Menghadap Dia Sujudlah Menyembah Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Tuhan 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati kuasanya selamat menikmati 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 selamat menikmati